Intro Saudara warga kecamatan Rumbai menggelar aksi demo terkait adanya tempat penampungan anjing di lingkungannya. Warga meminta agar tempat penampungan anjing ini segera ditutup karena sangat mengganggu terutama lolongan anjing yang tidak ada hentinya. Sejumlah warga yang berada di Jalan Patriasari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, mendatangi shelter atau tempat penampungan anjing liar, suarga Loka Camari. Warga yang mulai resah dengan adanya tempat penampungan anjing liar ini meminta agar tempat penampungan anjing liar ini segera ditutup. Dari pertemuan warga dengan pihak pengelola, sejumlah warga yang didampingi pihak kepolisian sempat beradu argumen dengan pengelola dan penanggung jawab shelter. Salah satu warga yang bermungkim bersebelahan dengan shelter, Hadira Latiyar, mengatakan sudah sejak lama warga menolak adanya shelter anjing di lingkungannya. Hal ini disebabkan warga takut tercemanda lingkungan dan kesehatan akibat limbah kotoran anjing. Mungkin yang paling dekat mungkin. Ya, kebetulan kami kan di perumahan Pelanggoyan Residen, kalau lokasinya di RT3 RW12. Dan itu langsung bersebelahan dengan lokasi shelter ini. Jadi tidak ada penghalang apapun. Jadi evolusi suara sangat jelas kalau malam hari. Karena memang 24 jam, siang, malam, itu. Satu lagi yang kami khawatirkan, dampak ini, penyakit menular berbahaya ini yang kami khawatirkan untuk anak-anak, keluarga kami kan tentu itu. Warga menilai lokasi shelter tidak tepat karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Ditambah lagi polisi suara anjing yang tidak ada hentinya menggonggong. Danata melaporkan. Terima kasih telah menonton!